Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya berada di Pasar Buah Pasar Pan Nah ini ya Ini seperti biasa Kalau di Pasar Buah Pasar Pan hari Sabtu sama hari Selasa Jangan lupa Beli ubi Ubi rebus ini Ubi rebus Masih milih ya Aku tukuh buk lima ngew buk Tukuh lima ngew buk Iya Lima ngew buk Oh iya apa enggak Lima ngew buk Tekan juga Oh tekan antungan Ibu sopo Ibu sopo jening Ini penjual ibu Mariyama Harganya saya beli lima ribu Beli harga lima ribu Ini ibu Mariyama Ini yang jual Jadi kalau ke Pasar Buah Pasar Pan jangan lupa Beli ubi Ibu Mariyama ada di desa antungan Yang ini ada yang jual Tape Itu ada yang jual tape Ibu Mariyama ada di desa antungan Ini saya dapat 7 ribu katan ibu ibu dama Ini ibu dama dari desa Mangguan Jawa Aku habis Habis disana ibu dama laris Jadi ubi disini laris ya temen-temen Ini saya dapat dari Aku dapat dari ibu dama yang ini Yang ini dapat ibu dari Ibu Mariyama Apa Mariyama Dari desa antungan Tumpas mungkin Nanti kita review di rumah ya temen-temen Nah ini Alhamdulillah sudah habis Punya ibu dama ini Nah itu Itu sudah Tinggal dikit punya ibu Mariyama ya Baik nanti kita review di rumah ya temen-temen Nanti ini ya Kita review di rumah ini Yang satu harga lima ribu Yang satu harga tujuh ribu Jeruk beras lah ini Yang kemarin tanya nangka Masih belum ada nangka Ini suasananya Pasar buah-pasar empat Atau pasar tradisional Yang ada di pasar buah-pasar empat Suasana seperti ini Seperti ini Raminya hari Sabtu sama hari Selasa Di pagi hari Kalau bisa jam lima Maksimal setengah enam Seperti saya sekarang ini ada setengah enam Seperti ini Disini ada asem jawa Jai Laos Laos tadi harganya empat ribuan Jai Per kilo Kalau jai harganya lima belas ribuan Kalau jai Pertua ini pisang cantik Ini pisang cantik besar-besar itu kurang lebih harganya sekitar dua lima Seperti ini ya pisang cantik ini Harganya kurang lebih dua limaan ini Biasanya ditawar dua dua tidak boleh Kalau dua lima dilepas Bagus Loh ini Kemarin yang tanya nangka Nangka masih belum ada ya Nangka itu masih belum ada teman-teman ya Adanya cuma nangka muda atau ketewel Kalau siam ini borongan Biasanya kalau kita beli bijan harganya antara seribu atau lima ratus rupiah Tergantung bisa tawar-menawar loh Loh ini ya tuh lah Lah seperti ini kunyit Kalau kunyit tiap hari ada ya Lah kunyit seperti ini tadi tuh harganya Empat puluh lima puluh ya satu wadah Paling murah tiga lima Tergantung kualitas lah Seperti itu depan saya Ada tuh malawak Nah itu temulawak Temulawak sama harganya seperti kunyit Satu wadahnya antara Tiga lima empat puluh sampai lima puluh ya Itu harga kisaran Yang penting tahu teman-teman ya Loh ini Cari California Cari kates yoh Nih ibu ini dagangan pepaya Loh ini Kalau itu pepaya Thailand Jadi kalau seandainya teman-teman Mau beli yang enak yang manis Beli yang seperti itu hijau Ada kuningnya Tapi didiamkan dulu Daripada yang kuning seperti ini Kalau seperti ini Katanya kulaknya lima ribu Milih sendiri Mungkin enam ribu dilepas semua Seperti ini Jadi tiap hari Tiap Sabtu sama selesai Ini jualannya Kalau cari rempah-rempah ya Tadi tuh Berkali-kali Sekarang musim-musim pepaya Musim pepaya Bunyit ya Keliling terus Keliling terus ya Loh rempah-rempah ada terus Loh ini ada yang makan ubi rebus Makan ubi rebus Nah ini jeruk pacitan Itu ada jeruk pacitan Jeruk peras Jeruk sium Jeruk peras itu sebenarnya jeruk sium Tapi yang masih muda Tadi harganya Jeruk pacitan Per kilo lima ribu Kalau sarai itu harganya Biasanya Antara Dua ribu lima ratus Diga ribu Per ikat kecil Tapi kalau Kita beli borongan Kalau itu Beli cuma beli Satu ikat ya Harganya kurang lebih lima ribuan Gitu ya Karena disini Sistem borongan Semakin banyak belinya Semakin murah Terus ada daun Daun satu ikat Bawanya cabai Itu biasa Antara harga Korang lebih lima belas ribu Ada yang jual karak Itu ada yang jual gadung Itu yang dipegang Itu jual gadung Ini kondur Tandanya sudah laku Tandanya sudah laku Kunyit Satu itu harganya besar Mungkin kurang lebih 45-50 yang dibawa Itu jeruk Jutawar 2011 Yang dilepas 5 ribu Apa kunci ya Rego piro saya kunci bu Sakmuno rego payu piro Payu papat limo Sak sak ya Itu Itu abot ya Oleh itu Satu karung Kunci harganya 45 ribu Itu sudah laku Tandanya sudah laku Tandanya sudah laku Tandanya sudah laku Tandanya sudah laku Itu ada temulawak ya Yang kemarin tanya temulawak Harganya tadi tuh Kalau harga kiluran Kurang lebih 3 ribu Itu temulawak Kalau satu wadah Harganya antara 40 Bahkan sampai 50 ya Tapi tergantung lah Semuanya itu tergantung Kualitas atau besar kecilnya ya Nah seperti ini kondur Kondur lihat Kalau yang besar-besar Biasanya harga 10 ribu Yang kecil bisa harga 5 ribu Kalau kita beli banyak Borongan ya Loh Ini ada Apa namanya Sudah laku Tandanya sudah laku Bisa Ditawar 300 Isi piro Banyaknya 37 37 300 Tapi modal Masih belum kembali Kadar orang daya Kalau modalnya belum nyampe Jangan dikasih Jangan dikasih ya Kalau sudah modal Kalau nyampe Tuhan dikasih Kan dapat hasil Hasil betul-betul Kadar orang daya Ini katanya ada 37 Ketewel Nangka muda pak ya Mau Apa mau dilepas 300 Ditawar 300 Oh ditawar 300 Tidak dikasih Modal masih belum kembali Iya Berarti ini ya Loh ini Loh ada yang besar Ada yang kecil Harganya masih Lumayan mahal Karena Masih belum pati musim Tidak begitu musim Tadi itu 37 Nangka muda Ditawar 300 Masih belum dikasih Harganya Harga 10 ribuan Tidak dikasih Ada yang kecil Seperti ini Kalau kita ngecer Seperti ini Harganya 20 25 Yang besar pak ya Yang besar pak ya Yang ngecer pak ya Saking bundi pak Sibon Pak Sinten Pak Mahmud ya Ini yang bawa Pak Mahmud ya Dari Sibon Ada jeruk bali Jeruk bali PPN bisa pak Jeruk bali pak Ada jeruk bali juga Itu jeruk itu Kita lihat jeruk ya Ini ada kencur ya Kencur katanya Harganya 17 ribu Mudun pak Mudun Sibon ini kan Sampai Rok puluh lebih Kalau sampai Walu lipur Ini harganya 17 ribu Per kilo Ada jeruk bali juga Kondur Nah ini Ibu Dama Yang jualan Itu yang jualan Ubi rebus ya Teman-teman Ada yang jualan Ubi rebus Disini Ibu Dama Itu ada yang jual Madu Itu ada pisang Pisang merah Teman-teman Ibu Dama Pak Fatil sehat Pak Fatil Ini ada jeruk Jeruk peras pak ya Oh ini jeruk peras Banyak Berapa pak Kemarin Per kilo Harga berapa Per kilo Per kilo 2.500 Per kilo Belum laku Pak Sinten Pak Asmane Pak Haji Zaini Pak Haji Zaini Dari mana Pak Haji Zaini Petung Nah ini ya Ini ada jeruk peras Tadi tuh Kalau dari petani Harganya antara 2.500 Terus 3.000 Pak ya Nanti kalau pidatangan Baru harganya 5.000 Ini Pak Haji Zaini Dari petung Biasanya tempat tiduran Pak ya Sekarang tidurannya habis Jadi ke Jeruk Jadi gini Kalau seandainya teman-teman Mau kulaan jeruk Itu bisa Bisa cari Pak Haji Zaini Dari petung Nah ini harganya 2.500 Per kilo Per kilo murah Teman-teman Yang besaran 3.000 Pak ya Yang besaran Pak ya Ini enak Jeruk peras ya Kalau seandainya Teman-teman Mau kulaan Es jeruk Datang ke sini Ke pasar buah Pasar pan Pak ya Nah ini Pak Zaini Haji Zaini ya Dari petung Itu ada Kelapa ya Ada kelapa muda Kelapa muda Di sini harganya Tadi itu kurang lebih 6.000 Tapi tergantung Besar kecilnya ya Bisa ada yang 5.000 Bisa ada yang 7.000 Bahkan ada yang lebih Cuma harga kisarannya itu 6.000 Kisaran Ada kelapa muda Ini daun salam Itu ada gadung ya Gadung Budi Ini sini banyak-banyak Asli Hasil tani ya Teman-teman Hasil tani ya Teman-teman Ini ada saw Ya saw Kalau saw Satu ada Harganya 40.000 50.000 Bahkan sampai 61.000 Ada Saw Ada budi Sama budi Sama seperti saw Harganya Antara 40.000 50.000 61.000 Wadahnya Budi Saw Itu ada kelapa Kelapa muda Ada Bervariasi Tandanya sudah laku Tandanya sudah laku Sudah laku Tandanya Seperti ini Ini Ada Ada singkong Singkong Satu wadah Kisaran harga 50.000 60.000 Paling mahal 70.000 Nah ini Singkong Masih tawar-menawar Masih tawar-menawar Dari petani Langsung Jadi disini Enaknya disini Kita langsung Bisa interaksi Sama petani Langsung Itu ada Jeruk Jeruk Peras Tadi itu jeruk Peras Kisaran harga 3.000 2.500 3.000 Tapi kalau kita Binatangan Harganya bisa Sampai 5.000 Kalau seperti ini Harganya Yang besar-besar Itu bisa harganya Antara 7.000 Sampai 10.000 Yang kecil-kecil Harganya 4.000 5.000 Itu ditawar 4.000 Semuanya Besar-kecil Ya Besar-kecil Itu besar-kecil Harganya 4.000 Nah ini Tandanya Sudah Laku Tandanya Sudah Laku Daun salam Besar Bote Laku Bote Seperti tadi Harganya Kurang lebih 50 40 50 60 Itu Tandanya 4.000 Dilepas semuanya Pepaya Seperti ini Tandanya Sudah Laku Jadi Kalau sudah Laku Langsung Minta Diantarin Ketempatnya Orang Yang Beli Seandanya Mobilnya Di Barat Di Atlet Ketempat Mobilnya Seperti itu Sekarang Memang Pepaya Yang Banyak Pepaya Seperti ini Harganya Antara 4.000 3.000 Kalau Kita Beli Borongan Semua Tandanya Sudah Laku Laku Ada Nyeru Keras Sudah Laku Punya Pak 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 Haji Jaini Dari Petung Sudah Laku Kita Lihat Nangka Kemarin Yang Tanya Nangka Saya Keliling Itu Adanya Nangka Muda Rata Rata Itu Ada Nangka Coba Tadi Saya Keliling Keliling Baru Ini Tau Nangka Ya Ini Orang Tandanya Sudah Laku Tandanya Sudah Laku Seperti Tandanya Sudah Laku Tandanya Sudah Laku Ini Baru Ada Nangka Ini Kita Cari Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Juga Ini Ada Nangka Ini Ada Nangka Ini Kalau Nangka Seperti Ini Harga Sekarang Ya Mungkin Kurang Lebih Per Bijinya Dua Ratusan Karena Kemarin Ada Seperti Satu Ini Berlebih Dua Ratus 150 200 Bahkan Sampai 250 Ini Penjualnya Gak Ada Penjualnya Baru Ini Baru Saya Tanya Sama Bapak Ini Katanya Bukan Punya Dia Orang Ini Ada Mangga Mangga Golek Atau Mangga Ganti Katanya Sudah Ditawar 250 Guak Rancang Mungkin Masih Mudah Disana Biasanya Tepatnya Durian Tidak Ada Sekarang Tidak Ada Durian Sama Sekalian Barusan Cari Formasi Nangka Ternyata Yang Punya Tidak Ada Kalau Harganya Mahal Harga Biasanya Nangka Harga 25 Jadi Harga 100 150 Bahkan Sampai 200 Itu Pak Haji Jain Itu Mas Yono Nanti Kalau Musim Durian Mas Yono Itu Dari Ampelsari Yang Punya Durian Super Mentega Mas Yono Yang Punya Durian Super Mentega Nanti Kalau Musim Durian Nanti Bisa Dicari Super Mentega Rasanya Muanis Legit Ada Paitnya Pisaran Harga 30 Sampai 50 Ini Sama Pedagang Durian Semua Ini Pak Selamat Dari Apel Sari Kletik Sekarang Petani Durian Jadi Ke Pisang Karena Durian Sudah Ada Sudah Gak Ada Jadi Pindah Ke Pisang Yang Topian Itu Durian Biasanya Pak Selamat Jaket Hitam Jaket Coklat Mas 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 legit ada pahitnya juga kisaran harga 30-50 dulu ini pasar pisang ya ini sekilas informasi dulu ya teman-teman ini suasana pasar 2-4 ini raminya ya tadi itu kemarin yang tanya nangka-nangka-nangka tadi itu ini itu katanya 6-6 nangka itu informasinya ditawar 800 katanya sudah ditawar 800 6 nangka sudah dikasih ya teman-teman ya informasinya ini 6 nangka mau ditawar 800 ya kalau pas musim seperti ini harganya nangka antara 25-30 kalau pas musim sekarang gak musim tadi tuh ada 6 nangka tawar 800 800 nangka 800 ribu gak dikasih informasi seperti ya teman-teman ya katanya sudah langka nangka ya masih langka masih mahal ini sudah laku ternyata itu kayaknya 1 pikul yang tadi menar kayaknya laku 170 kayaknya ini ya 1 pikul 2 keranjang tapi mangka muda ya mangka muda ya mangka muda ya seperti itu di atas 100 katanya 150 ya di atas 100 intinya baik mudah-mudahan video sangat berfasat bagi kita semua jangan lupa like, komen, subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh